Alhamdulillah 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 Serta keluarga beliau, para sahabat beliau, istri-istri beliau, Serta umatnya yang selalu mengikuti dan membela Sunnah Nabi Shalottahu alaihi wa sallam. Semoga kita semuanya menghadir, termasuk kegiatan orang-orang yang mengikuti dan membela Sunnah Nabi Shalottahu alaihi wa sallam. Jadi, Pak, jaman sekalian yang terlihatkan oleh Allah Subhanahu alaihi wa sallam. Ketika halima, pembahasan yang sebelumnya, ya, kita meninggalkan kembali. Di saat beliau datang ke Kulis, waktu itu tidak lain dan tidak bukan, ialah mencari, seperti kita, sesuai nasi, bayaran. Namun karena kendaraan atau ontai yang di kendaraan yang di halima, itu berjalan lambat, terlambatlah beliau sampai, ya, dijahuli oleh teman-temannya yang lain, dengan ontai yang lebih cepat dari halima. Dengan demikian, halima, mendapatkan sesuatu, ya, yang secara hati beliau itu tidak disukai. Apa? Mendapatkan bayi sesuatu, tapi tidak mendapatkan bayaran sepeser-bun. Namun itulah, ya, orang-orang, kalau sudah berasal, sudah berkeinginan keluar, maka tidak mundur. Waktu tidak, secara bersatu-satu tidak mendapatkan hasil. Jadi, awal pulang, halima itu pulang daripada kosong, tidak memahwa bayi tersesuai. Dari sini, berifat, asabatullah, bawa yaku, bahwasannya, terkadang Allah memuji kita, sesuatu yang berharga, tapi dipandang oleh hal yang terambil manusia, itu apa? Tidak ada hal yang terjadi. Lihatlah, ketika Rasulullah s.a.w. kecil itu tidak dipilih oleh ibu persesuan yang lain. Tak ada, halinya sendiri terpaksa dari bagian pulang tidak bawa anak persesuan. Namun, tidak lama setelah itu, yang terasa ada hal yang jaga, menjaga hal yang baik, apa itu? untangnya yang tadinya berjalan lambat. Orang-orang bisa lari, dia lambat. Pulangnya bisa melampaui, mendahului, orang-orang yang sudah pulang dahulu. Sampai-sampai, teman-teman ya halimah, mengatakan, ada apa wahai halimah? Kendalanya itu ada apa? Sebelumnya berangkat saja, sangat lambat. Sekarang bisa menyalin kami. halimah juga belum. Belum apa? Belum curiga. Siapa-siapa? Masih bingung juga. Iya, kenapa ya? Dan lebih kaget lagi, malakala, beliau sampai ke rumah, dicaparkan oleh suaminya, bahwasannya, ya, susunya, susu kambing yang keluar. yang tadinya kambing yang kurus, dan tidak keluar susunya, keluar, susu, sehingga, anak-anak yang biasa nangis, ya, di malam hari, karena kelaparan, malam itu, tercubungi, dan seterusnya. Bayangkan, ya, dan sebelumnya juga, kita sudah belajar, bahwasannya, orang yang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tidak mungkin, tidak dicukupkan, oleh Allah S.W.T. Tidak mungkin. maka di dalam kitab kubung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan bahwasannya, orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan benar, dia membela, apa yang seharusnya dia bela. Kehormatan Nabi, lebih di, ditampakkan, urusannya Nabi, lebih di, dipilih, maka, apa yang dia menjadi cita-citanya, apa yang menjadi cita-citanya, Allah S.W.T. Mata-kata akan berikah, tentunya, yang baik-baik. Lihatlah, kaum muslimin dimanapun, kita berada, sama, ya, orang berangkat kerja, aktivitas, dan yang lainnya, tapi ada yang bisa nabung, ada yang tidak. Ada yang bikinnya bahagia, ada yang tidak. Bahkan sekarang, saya di bahagia. Kenapa saya di bahagia? rumahnya nampak-punggah, gendaraannya mewah. Istrinya cantik, tapi tidak bahagia. Karena apa yang dia miliki, bukan karena mencintai Nabi S.W.T. di bahagia masalah. Bukan. Karena, sudah masanya, atau apa, ikut, tren masa kini, bahkan, kamu tidak mencintai Nabi S.W.T. tersebar kemana-mana, kalau tidak mencintai Nabi S.W.T. kamu tidak punya. Kalau tidak mencintai Nabi S.W.T. itu kamu saja. Ucapan itu, tidak usah, itu telah mencintai Nabi S.W.T. yang mencintai Nabi S.W.T. itu telah mencintai Nabi S.W.T. dan Tidak mengusbahkan Nabi S.W.T. yang mencintai Nabi S.W.T. Terus apa-apa? Malaikat meniungkan, kalau kamu tidak utang, tidak punya. Di dalam ragungan, tidak. Kenapa sekarang saja istilah, kalau tidak utang, tidak punya? Ini isu yang dihubungkan ke masyarakat. Bahkan, ya, kemarin, S.W.T. ini juga masih S.W.T. 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 dan beruntungan teman kelima pun. Misalnya, teman yang lain mengatakan, iya enak ya, sudah punya anak tiga, belum lebih. Wah, memang menikmati, masih cukup. Kalau usah ke sana, saya jawab, saya jawab seperti itu. Teman yang lain, seretuk, seretuk, betul. Seretuk, betul. Nyeplos, ya. Sudah, kajak. Kajak yang lain. Nah, kalau tidak, tidak punya. Jangan dari sini. Itu teman saya, itu, yang baru lunas, avansanya baru lunas. Itu saja. Enak hal ya. Expander, ya. Enak hal ya. Pak Ciro, ya. Saya bilang, sama saja. Ya, banyak pak. Setirnya di kanan. Teruscahnya di luar keberi setirnya terkiri. Dan tata enak itu isu, isu enak itu kalau punya sendiri, nggak legit itu enak. Bahkan apa? Saya juga pengen ganti. Bayangkan, dunia baru lunas, pengen ganti. Bahkan ada, sebagai orang yang berbeda dalam dunia, itu apa? Kurang 6 bulan kurang ini, ya, over trading, pengen ganti, yang lebih tinggi. Lebih tinggi seorang tingkat. Tinggi itu jelas. Bayangkan. Kalau dulu saya pernah lihat, ya, jalan saya ke sini. Orang beli motor Honda yang merah itu, bebek itu, itu dikasih perdi. Ya, dikasih perdi, diturunin. Bener-bener, bener-bener di jaga dan besi semua sekarang. Plastik semua. Bukan pera, tapi pecah. Itulah yaitu, besar buah-buah yang penting ya. Kita ini kayak jadi bodoh-bodohi dan saya terlalu merenungkan. Kalau kita ini belajar Shiroh Habawiyah, di Samusantara itu belajar Shiroh apa? Hah? Kan nggak mau tuh, sedikit-sedikit Arab nggak mau. Terus mau belajar Shiroh ini siapa? Kadolco. Hah? Jadi ketika Halimah membawa Rasulullah SAW ke luarannya, mendapatkan keberkahan dan keberkahan. Sampai dua tahun berlang. Otomatis Halimah SAW dikali. Ya, yang tadinya, otak dan kambingnya itu kurus. Jadi, gendut semua. Sampai yang tadinya Halimah itu membawa Rasulullah SAW setengah hati, itu sudah sangat apa? Sangat mencintai Rasulullah SAW dan meminta diperpanjang kotraknya. Tidak tahu yang kontrak-kontrak itu ikuti ini. Kalau kontrak itu kurang dari dua tahun, berarti nggak ikuti ini. Ya. Setelah dua tahun, datang ke... Rasulullah SAW kecil, akan hintam diperpanjang. Namun, terjadilah peristiwa yang membuat keluarga dari Halimah. Itu ketakutan dan tidak melanjutkan genang menjadi empat tahun. Karena ada peristiwa yaitu di belahnya jadinya Rasulullah SAW. Jadi, operasi paling canggih. Yaitu zaman, zaman Nabi SAW tanpa Diyus, tanpa Masukwa Mugidid, Kijah. Tolak anak sekunduh malikin, Radhi Allah Tuhanku. Menceritakan, telah menceritakan anak sekunduh malikin, Radhi Allah Tuhanku. Inna Rasulullah SAW atahu Jibrin. Bahwasannya Rasulullah SAW yang dijadami oleh Malika Jibrin. Waktu itu, Rasulullah SAW sedang bermain dengan anak sesuatu dan anak-anaknya Halimah. Rasulullah SAW dan diambil oleh Malika Jibrin dan yang ditangkapkan di atas batu. Rasulullah SAW dan Tuhanku. Dan di belahnya jadinya. Rasulullah SAW dan Tuhanku. Rasulullah SAW dan Tuhanku. Rasulullah SAW dan Tuhanku. Kecuali diberikan yang keterangan bahwasannya, Malaika Jibrin. Seperti hadis Jibrin. Yaitu apa? Rasulullah SAW menjelaskan kepada Umar bahwasannya yang datang itu Malaika Jibrin. Kalau kita sekarang sudah tahu. Disampaikan di Harbain Awawi, di kitab-kitab yang lain sudah dijelaskan. dan waktu itu kondisinya memberikan karena apa Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap diculing seseorang dan dia jiduluh dia Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh karena dibelak jajahnya dikeluarkan oleh Alina Jibril ya dibelak jajahnya diambil sesuatu jadi jajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan rasanya ini bagian dari syaitan kemudian dicuci oleh mereka Jibril dengan air dengan air dengan air secara ilmiah orang-orang itu kamu menelitikan bagaimana bahaya tembakannya berapa ininya berapa itu bahaya tapi apa untuk kesehatan sebagai bentuk itu mu'jizat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terjadi apa di saat kita berimungnya ya sesuai apa yang menjadi berimungnya di saat kita ini apa makanya kalau semua kaum muslim ini kaum muslim ini mengetahui obat salah satunya yang 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 pertama yang lalu saya sampaikan dia akan berlomba-lomba untuk bisa ke tanah suci di sudut-sudut masjid ada ATM jam-jam di sudut bayar dan gratis bayar di sudut-sudut masjid ada ATM jam-jam tinggal kita ini mau sebanyak-banyak dan dia tidak harus sedikitpun atau berkurang dan luar biasanya lagi bahkan waktu itu teman-teman datang dia harus diporos ya di masjid di barang mau cuma itu gelas baru dipakai langsung dibuang ya memang peraturan seperti itu ya jadi ada gelas plastik itu gak boleh join atau ditarung lagi saya ke situ lagi diminum masuk dibuang teman-teman saya jentuh berusaha terakhir sudah sudah suruh berhati suruh utuh ya dicuci hati rasulullah sallallahu wabarak itu dengan air jam-jam dan perlu diketahui jangan sekalian ke dunia kata Allah sallallahu 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 ini juga bisa digunakan untuk mengusir jin digunakan untuk orang yang tenang telur santai peret hal-hal yang berkaitan dengan demi dengan jin jantung dan meminumnya itu apa kasiatnya maaf kasiatnya itu sesuai apa yang diniakan jantung tidak perlu DP berapa yang ada yalah kumpulin pesanan saya kemarin sudah sampaikan bahwa saya siapa ada tijak angsturan mobil itu dua setengah juta per bulan asal tidak dikurang 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 dua setengah juta kali sepuluh berapa 25 juta kita mampu yang capek ya al-imam ibu kawin r.a r.a terpaksiatan menyebutkan bahwasannya ya macet itu disebabkan dosa ibad dan masyarakat ya macet itu disebabkan dengan dosa riba disebabkan dengan yang disebabkan dosa riba dan masyarakat seluruh sabun tapi kepadanya adalah tanah riba yang dinaiki riba yang dimakan riba semuanya riba banyak dan lesik itu yang tahu bahasa inggris apa artinya lesik sewa coba kita dibodoh-bodohi muka-muka pelajar dipilih pilih pembeli ini bukan pilih pembeli pilih orang yang menyewa pantas saja ada apa sita jika tidak membayar dua nanti disita kenapa penyewa orang terang kebayar disuruh luar ya mau menyiwa tapi kalau seorang itu membeli dengan sistem cicil ya kalau berupa syariah di terawak misalnya peluang itu tidak ada ceking tidak ada dendam tidak ada penalti tidak ada cinta itu baru syariah tapi saya itu saja yang belah-belah satu jangan arah administrasi dan tepik bagai jauh semuanya itu itulah yang bahagia dan ketika setelah kejadian Rasulullah Sallallahu walaikumsalam dibelajar jadinya halimah dan keluarganya ketakutan dan segera membawa Muhammad Sallallahu walaikumsalam kecil dikembalikan ke ibunya karena ketakutan dan waktu kejadian itu disampaikan bahwasannya anak-anak yang lain mengatakan yaitu telah dibunuh Muhammad Muhammad telah dibunuh Muhammad telah dibunuh langsung ditelatangkan di batu dibelah gajahnya kalau bahasanya kalau sakur lagi hidup tahunya anak-anak yang lain tapi sudah meninggal dunia dan tahu ya Pak dibuat sesuatu yang tidak bagus dijalankan berarti Rasulullah Sallallahu walaikumsalam makanya Rasulullah tidak berbenci makanya ketika seorang yang mengatakan apa orang katanya mengikuti Rasulullah cinta Rasulullah tapi kok masih jendalasi ini bukan Rasulullah ya bukan Rasulullah apalah dia lebih parah lagi Allah saja maha pengakun atau pemaaf itu Allah bukan minta kalau Allah mengurah kalau kita ya bukan tempatnya jendal tempatnya kalau diajak koalisi yang gak baik seneng ini kebeliruan dalam kita ini mengucapkan bahwasannya Allah saja maha menganggur kaguh memaham menganggur ya jelas usahnya ini bukan kita ini bukan Allah bagaimana saya bisa menganggur apa fungsinya Rasulullah s.a.w. mengatakan lantar dok yang semua menahan ya jangan marah jangan marah seperti ini jadi dengan seorang mencinta dirinya mencinta dirinya itu akan dicukupkan semua urusannya akan dicukupkan semua urusannya tentunya yang baik-baik tidak perlu mayo-mayo tidak perlu kita ini apa terlalu berhenti dalam urusan dunia manakala Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ya suara ketika suara kita ketika berdoa ketika membaca dalam quran terus kita jatuh failin jatuh susah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera menolong sebagaimana sabda Nabi s.w.t ta'araf ilallah hirafah yaitu kakir kenal Allah subhanahu wa ta'ala kita semua itu dalam kondisi sehat dalam kondisi kaya dalam kondisi longgar sehingga ketika kita ini pailin usaha sepi atau apapun yang membuat hati kita ini tidak senang tidak suka di saat kita berdoa pada Allah s.w.t Allah segera menelan yang salah sudah berdoa istirah berburu-buru terus sebutkan kepadamu ya Allah saya salah apa Allah menjawabkan repot kalau dijawab salah apa banyak saya salah salah saya apa salah satu kesalahan yang menanyakan salah saya apa itu kesalahan di saat kita ini dikuji ada dua hal dan kita harus juga membedakan mana itu dia mana itu bala ini pernah saya sampaikan kita jangan menanggai kelipu seseorang mereka kehidupannya jauh dari agama dia tertimpa sebuah kejaraan itu apapun yang membuat dirinya itu celaka terus kita menengok ke rumah sakit atau kemana pun ya rumahnya dia sakit yuk kita menengok teman kita yang kena musibah itu bukan enak musibah karena bala enak banget karena musibah yang kena musibah itu orang-orang yang menyebarinya itu takat kepada Allah menjalankan ya agama islam ini tidak benar itu baru kena musibah yang tujuannya siapa di saat seorang kena dosa dirinya itu apa permaksian para Allah ditekur dengan bala tapi siap-siap kembali yang kejalan Allah yang benar ada pun kalau seseorang tiap hari yang melakukan kebaikan sholat lima waktunya dijaga silat rohminya dijaga yang untuk ilmunya dijaga baik sama keluarganya terus dia tertipan sama misal yang selamat yang tadi dia tidak disebut bala tapi apa musibah penamaan saja nah kita seringnya akan tahu sebetulnya bagaimana pesanan orang sakit siapa yang sakit itu pereman perapatan misalnya dia kena musibah enak banget kena musibah kena bala bukan kena musibah tapi kena kena bala untuk membalikkan menekur dirinya akan kembali ke jalan terus bantu ada kena musibah mengangkat dirinya dan menghapus dosa-dosanya itu perbedaan dan ini warasatullah buah yakung karena ini bukan masalah bisa tetap udah lama cuma baru sampai sekarang kenapa sekarang itu siapa yang salah yang salah itu kau selingkirnya sendiri yang salah itu ditahan kenapa salah karena di saat ya sahabat fauban mengatakan yang menceritakan bahwasannya nanti ada saatnya kau musibit itu akan menjadi rebutan oleh musuh-musuh islam lalu para sahabat menanyakan apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya rasulullah rasulullah menjawab tidak bahkan jumlah kalian sangat banyak sangat banyak kenapa kami bisa jadi rebutan seperti nasi kekuli diambil terus putar sekarang bisa seperti itu kenapa rasulullah s.w.a menjawab disebabkan karena kebuncurnya wakarohadul mau muncul di suatu santara itu mati sebabnya apa sebabnya cinta yang ada ke dunia dan takut mati coba siapa yang kemarin langkah ngobrol tentang kematian ada ada ketemu temennya eh kata mati yang diobrolkan hp yang diobrolkan rumah yang diobrolkan mobil mana matinya mana itu itu sebabnya cinta dunia hubur kecintaan dunia yang paling rendah cek di kampus pasaran dunia dunia itu artinya bukan dunia dunia ini globo bukan dunia yang paling rendah berarti hukum dunia cinta kerendahan walaupun nampaknya keren nampaknya keren ya berangkat pagi pulang malam keren 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 dan pasan angkur matahannya gitu kalau sekarang menurunkan kalau laki-laki masih masih penting jam 10 jam 11 ditemu di manggarai stasiun manggarai kuih-kuih babak baru pulang ini gimana nasibnya laki-laki yang gak padahal nombor jam segitu pada keluar dia padahal nombor bapak nombor nombor bayang fitnah dunia ditambah fitnah wanita ya sempurna terus apa-apa kalau salah satu fitnah saja ada itu bahaya apalagi fitnah dunia dan fitnah wanita sampai konvensi wanita bagaimana laki-lakinya gak akan terus terus terang sejak terapar juga sopirnya wanita masyarakat dulu-dulu kalau kumpet robin itu sekarang terus jakarta sopirnya wanita yang disuruh rasulullah selalu tahu riba salam bapak rumah kalian itu tempat terbaik kalian kalau bidang pekerjaan sudah dikuasai wanita curulah mereka itu sudah satu mending 15 ya otomatis yang satu ini yang laku dikuasai wanita disebabkan karena apa ya bang disebabkan karena cinta terhadap dunia orang yang cinta terhadap dunia dia ngobrol dengan mati yang gak berang dia mengatakan itu jurnia yang ngomong matinya loh Irwan kita ini semuanya pasti kata kutik yang asing naik kendaraan yang paling mewah seperti cendral sujirman apa itu sama-sama diangkat kalau cendral sujirman diangkat apa itu namanya tapi kalau kita akan kutik dengan kendaraan mewah dengan apa perandang sama diangkat kalau cendral sujirman itu dipersihdahkan turun kalau kita ini apa diturunkan kita perlu dikuas dunia tapi kita belum punya misal apa ram namanya dalamnya ramnya 3 terus internalnya 32 muncul yang panas kita tapi pas kita kita turun atau tidak tidak ada urusan santai saja yang pernah saya ceritakan kemarin itu saya jelaskan kemarin kenapa salah satunya nugi saudi buai yang menegakkan agamanya tidak tidak benar untuk maknur karena ibadat itu dijadikan utama dibandingkan urusan dunia orang merangkan sholat asal jam 2 merangkan sholat jurur jam 9 adan lalu kita adan tidak untuk besi nanti julur baru adan terus ikolah baru ikolah tabjiratolik baru tabjiratolik baru walak jolib baru amin santai duit duitnya santai rizki yang diberikan sama Allah kepadanya santai pas gila baca sholat setelah alamat ya baru sholat baru satu rokanan rungkuk terus seperti itu bakal sampai duduk tahun terakhir lumayan masih dapat dihitung sholat jawa malam eh gitu kok pengen kenapa kehidupannya nyaman gak mungkin orang yang jujur ke bahagia hidupnya nyaman salah satunya nyaman menjaga sholat lima waktunya kenapa kok kita kerja pertanyaannya kenapa kok kita kerja ayo siapa yang bisa jawab kenapa kita kerja ini kajian kenapa kita kerja bukan karena munggu waktu sholatnya kita kerja kita kerja itu prinsipnya orang-orang khusus walau jawa kalau kita menjaga ini cahaya lakukan jangan lakukan enggak kita membuat kesuatu lakukan saya kerja kalau itu kita takkan di dalam hati kita Allah akan mencukupkan semua yang kita mencukupkan tidak ada istilah taruh gak tetang gak punya tidak ada seperti itu itu pokoknya kalau kita belum dikasih sama kita belum butuh ada seorang bapak membawa hatinya tiga bapak dikontor sama istrinya masih muat gak mungkin dikasih mobil gak mungkin masih muat kok jadi saat sudah gak kuat misalnya bapaknya suapinya muntur lagi jadi juga tapi apa istrinya juga tidak mencukupkan tiga sendiri juga gak perlu Allah akan kasih itu prinsip kita ini jujur juli kalau kita sudah butuh pasti Allah akan kasih kalau Allah kita ini beri kasih sama Allah berarti belum butuh tapi kalau urusan putih itu kita gak butuh aja jadi putih karena dirayu terus dirubah dengan bapak saya terakh bunga 0 semia negara ini rusak dari itu kalau kita mendengar orang-orang berzina mendengar pelacuran mendengar pemerkosaan cici tapi saat mendengar bunga mendengar ikan biasa sementara apa? dosanya lebih orang-orang tinggi tinggi yang riba dibandingkan pacaran terus beli pacaran terus tadi omegah kalau kita berbeda dosanya itu bukan disuruh memilih jadi pembahasan kita berkaitan dengan halimah binti abidue yaitu berdekatnya keluarga beliau yang miskin dikayakan oleh Allah subhanahu karena mengurusi Muhammad sallallahu kecil begitu juga di saat kita ini hijau sekarang kita ini lebih mengurusi haknya Rasulullah lebih mengutamakan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu sallallahu maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurunkan kemudahan dan kemudahan setiap yang kita butuhkan pasti Allah akan berikan gak perlu datang utang yang tanam putih yang tadi yang secara tapi kalau utang ini utang itu juga kita tidak punya beras tidak tidak makan wajib utang karena utang itu juga terkacat bagian dari riski Allah nah kalau ada pun yang tadi yang belum butuh dibutuh butuh kami itu bukan riski Allah ya malah ketakak dan secara hitungan itu manusia kita semua pasti ada sakit emang pernah di lesing di kp yang disebutkan kalau kamu pas sakit ya ada diskon setiap enggak aja ya terus saya pernah bikin posting di kp itu ya mending kontrat saya sudah capek kontrat saya sudah capek ini masyarakat kalau sudah capek kontrat yang buruan tak ayu pakai keraja panik sekitar cujulia saja kok capek katanya cujulia udah capek saya merantau itu kontrat udah capek ya udah buruan hilang 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 ini itu kok ada seperti itu tinggal di jawa tinggal di jawa ya menurut kontrat atau apm itu kan udah renggal disebut kontraktor ya kaya banget kontraktor moja aja beda-beda runggu dan orang yang seperti itu kan gak bisa mengatakan di rumah siapa rumah saya tapi belum rumah ayo tapi kalau bisa ini kontrakan saya saya yang penyewa disini lebih tegap berjiri tegas di contrapan lebih ganteng lebih ganteng tegas di kontrakan saya jadi cara akan mempecahkan masalah kita itu kembalikan ruh asli kita ini cinta pada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satunya mengurusi apa yang menjadi hal nabi sallallahu alaihi wasallam sholat kita hubungan kita sama setelah sama rasulullah sudah beres sama rasulullah sudah beres sama para sahabat sudah beres orang tua kita sudah beres belum jangan bayangkan saya mergulkan diri kemana diri kalau seorang itu maaf ini mau teguran mau tendangan kalau kita ini merantung masih di Indonesia atau Jawa ditampai gini jauh-jauhnya Jawa Timur saya atau pemakan yang jauh intinya masih Indonesia hidul fitriqah pulang ke luar apa dengan kita ini pulang di tetap orang tua itu bentuk dari kita ini membela Rasulullah sallallahu kenapa Rasulullah suruh menyuruh kita semua untuk berhubungan baik menyambung silatulah ini kepada dua orang tua kita kalau masih di Indonesia saja itu gak pulang apalagi kalau di luar yang pikirnya luar biasa banyak jadi pekerjaan di luar itu mau pulang penjalan jauh fitri itu hampir 20 juta tiket di kerja nah kalau di Indonesia kalau di Indonesia 700 dan itu buat apa itu ibunya mati papanya mati baru pulang itu itu udah kecelakaan yang besar malah-malah seorang itu di saat dirinya itu masih di keluarganya masih hidup dan ketika bapak ibunya sudah meninggal kita sebagai anak tak hilang itu pun siapapun juga masih punya hubungan baik harus menyentuh kerabat bapak dan ibu jadi tidak kenapa tak mudik bapak saya itu saya sudah ada salah itu jadi saat bapak ibu sudah tidak ajar kita wajib masih menyambung hubungan adanya bapak katanya bapak atau siapa yang tutup ya kita tutup setelah selamat isya jangan tidak tutup kanan kita tutup selamat bagi teman-teman yang memulai mungkin seorang yang di awalnya nangkap tidak ada handanya jika itu urusan yang nabi sallallahu wabarakasallam pasti akan menguntungkan contoh yaitu dari peristiwa halimah membawa wassallallahu wabarakasallam yang kedua dengan kita lebih mengembangkan perusahaan agama ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembang biarkan harta dan keberkahan yang ada di dalam rumah tangga kita yang ketiga ancaman bagi siapa saja menyampingkan menjadikan urusan yang nabi sallallahu wabarakasallam menjadi urusan yang nomor dua nomor tiga bahkan nomor sekian sehingga agama ini hanya menjadi kebutuhan malah kira-kira ini dalam kesusahan jadi kekiruan yang harus kita ubah kesalahan yang harus kita membaiki sehingga urusan dunia dan akhirat kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika ada pertanyaan tidak ada banyak tapi masih pinter-pinter setelah kuncik itu masih pinter kalau tidak ada saya cukupkan di sini dalam ujian materi kita besok yang selasa depan berkaitan dengan nyanyi ya Rasulullah s.w.t datang ke itu Allahumma ini asal hukal muda wa tukau wal-aqafa wal-biran subhanahu wa bihan tiga syabal ilah 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 astaghfir assalamualaikum wa rahmatullahi berkaitan 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 berkaitan